Cukup pakai kental manis coklat dan pisang aja udah bisa jualan loh Yuk temenin saya dari awal sampai akhir Selamat datang di channel youtube mytv Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Siapkan piring, kemudian kupas pisangnya Ini boleh memakai pisang jenis apa saja ya Sesuai selera sobat pemburu resep Setelah dikupas, kemudian letakkan pisangnya ke atas piring Ulangi terus langkahnya sampai semua pisangnya habis ya Sambil mengupas pisangnya, untuk sobat pemburu resep yang belum subscribe Yuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya Agar sobat pemburu resep tidak ketinggalan video-video terbaru di channel mytv Yang sudah subscribe dan sudah menyalakan lonceng Saya ucapkan terima kasih Semoga sehat selalu Dan semakin banyak rezekinya ya Amin Setelah selesai mengupas buah pisang Kemudian ambil satu buah pisang Lalu digeprek dengan menggunakan rolling pin Tapi ini mengepreknya pelan-pelan saja ya Sampai bentuknya memipih seperti ini ya Tapi jangan sampai hancur Nah kalau sudah seperti ini Ambil lagi satu buah pisang Ulangi lagi langkahnya Digeprek seperti ini ya Jangan sampai hancur Cukup menjadi pipih saja Seperti ini bentuknya Ulangi sampai semua pisangnya habis digeprek ya Berikutnya siapkan teflon Ini saya memakai grill pan Kemudian tambahkan sedikit minyak goreng Lalu ratakan dengan menggunakan kuas Sampai seluruh permukaan pan tertutup dengan menggunakan minyak Berikutnya Berikutnya Panggang pisangnya Seperti ini ya Jika mau memakai margarin juga boleh ya Ini dipanggang dengan menggunakan api yang kecil saja Nah jika sudah kecoklatan seperti ini Kemudian dibalik Tunggu lagi sampai bagian sebelahnya Sisi yang sebelahnya juga kecoklatan ya Nah seperti ini Ini tandanya sudah matang Sekarang boleh diangkat Ke atas piring seperti ini Nah ini Jika sudah matang Semuanya bisa diangkat ke atas piring ya Langkah berikutnya Siapkan kertas bolu Kemudian masukkan pisangnya di tengah-tengah kertas bolu seperti ini ya Kemudian siapkan paper tray seperti ini Kemudian pisangnya diletakkan di dalam paper tray Untuk satu paper tray ini Bisa muat 4 pisang ya Nah seperti ini Nah seperti ini Langkah berikutnya Siapkan kental manis coklat Gunting bungkusnya Sedikit saja ya Lubangi Kemudian berikan topping di atas pisang Kemudian tambahkan Meses warna-warni Agar lebih cantik Meses ini bisa di skip saja ya Kalau tidak suka Nah ini dia hasilnya Cantik banget ya Ini wangi Enak Coba ya di incip Hmm Ini pisangnya lembut Enak Manis Sobat pemuruh resep Mesti coba ya Jualan seperti ini Gampang banget Dan bahannya juga Murah banget Terima kasih ya Sobat pemuruh resep Sudah menemani saya Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk Like Comment Subscribe Dan nyalakan loncengnya ya Sampai jumpa Di video berikutnya Selamat mencimukkan , kemudian Jangan lupa Sampai jumpa Terima kasih.